Rumah Sakit Regional Lama Panening milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kebupatan Bone telah selesai dibangun. Rumah Sakit Kedelapan milik Pemrof Sosial ini dirasmikan oleh Gubernur Sosial, Andi Sudirman Sulaiman, pada Selasa 22 Agustus 2023. Rumah Sakit Regional Lama Panening hadir untuk mewujudkan program prioritas di bidang kesehatan. Letaknya yang jauh dari ibu kota kebupatan diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hadirnya Rumah Sakit ini didukung dengan sumber daya manusia yang berkompoten dan profesional, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dan mumpuni setara fasilitas rumah sakit internasional. Meski berstatus rumah sakit tipe C, namun Rumah Sakit Lama Panening memiliki fasilitas rumah sakit tipe A. RSUD Regional Lama Panening didukung oleh empat pelayanan dasar, yaitu pelayanan dokter spesialis penyakit dalam, bedah, anak, obstetri, ginekologi, serta pelayanan dokter spesialis mata, THT, anestesi, dan syaraf. Ini adalah rumah sakit regional provinsi, sebagaimana dalam perencanaan kita untuk membangun, mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit ini ditempatkan di posisi yang strategis di bone bagian barat dan dapat melayani untuk Sinjai, Sopeng, Maros, dan tentu Kabupaten Bonde secara keseruan. Dan paling penting bahwa tipenya C ini tetapi rasanya A. Kenapa saya bilang bahwa teknologi di sini terapkan teknologi yang lumayan canggih, termasuk memiliki penyakit cu, kemudian ada CT scan 128 slice, dan kemudian memiliki beberapa dokter spesialis untuk beberapa keunggulan seperti anak, gigi anak, kemudian ada bedah, anestesi, dan lainnya. Dan paling penting semuanya bahwa rumah sakit ini memang dibangun untuk kemudian bagaimana pelayanan untuk memudahkan akses publik kepada kesehatan, dan paling utama juga bahwa rumah sakit ini untuk kemudian sebagai representatif rumah sakit yang sehingga masyarakat yang jauh dari jangkauan perkotaan dapat kemudian mengakses pelayanan, terutama pada hal-hal emergensi seperti mungkin ada kecelakaan, kemudian tidak bisa ditangani kesmas, dan perjalanan jauh ada kemudian melahirkan ibu dan anak, dan lain-lainnya. Ketersediaan fasilitas yang lengkap menjadikan rumah sakit ini sebagai representasi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan dapat menjangkau pelayanan kesehatan bagi daerah sekitar seperti Kabupaten Maros, Sopeng, Wajo, dan Singjai. Diharapkan kehadiran rumah sakit ini dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta menjadi solusi bagi pasien yang bermukim jauh dari perkotaan. Rumah sakit ini juga telah melayani pasien jaminan kesehatan sosial untuk layanan JKN KIS BPJS Kesehatan sejak 14 Agustus 2023. Bahkan sebelum rumah sakit beroperasi dan telah bekerja sama dengan Jasara Harja, Petitas Pemper Sero, serta BPJS Ketenagakerjaan. Jurnalis Koran Seru yang menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.